Ketua Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan for Ikan, Diyah RT Idawati mengatakan, peningkatan pola konsumsi ikan berbanding lurus dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu dikerenakan kandungan protein pada ikan sangat penting bagi perkembangan otak anak. Hal tersebut disampaikan Diyah dalam sambutannya pada peringatan Hari Ikan Nasional ke-8 tahun 2021 yang digelar oleh Gampung Luk Lepung, Kecamatan Luk Nga, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 22 November 2021. Diyah mengungkapkan diperlukan langkah bersama untuk meningkatkan daya konsumsi ikan, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya Aceh dapat memahami betapa pentingnya mengkonsumsi ikan untuk perkembangan otak dengan begitu tingkat konsumsi ikan bisa terus meningkat. Pada kesempatan itu, Diyah juga menyerahkan secara langsung sertifikat halal kepada 22 pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan akte operasi Samudra Mandiri Syariah di Kampung Luk Lepung, Kabupaten Aceh Besar sebagai bagian dari memeriahkan Hari Ikan Nasional ke-8 tahun 2021. Pada kesempatan yang sama, Diyah yang juga sebagai Bunda Paut Aceh mengajak para orang tua untuk lebih sering membacakan buku kepada anak, sehingga akan menjadikan mereka terbiasa serta dapat menumbuhkan minat mereka untuk terus membaca buku. Pada kegiatan tersebut, istri dari gubernur Aceh itu membacakan buku cerita karyanya sendiri yang berjudul Aku Engket Si Tuna Besar di hadapan puluhan para siswa Paut di kampung setempat. Kedatangan Diyah tampak disambut baik oleh anak-anak. Diyah membacakan buku cerita yang memberikan edukasi tentang ikan tuna dengan beragam manfaat baik yang berasal dari ikan itu, serta ajakan untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan protein tersebut. Buku itu juga telah meraih penghargaan di level nasional pada peringatan Hari Anak tahun 2021. Menurut dia, buku cerita adalah sarana edukasi yang tepat bagi anak. Untuk itu, dengan buku, anak akan mudah belajar dan memahami segala informasi. Tentunya semua itu harus didukung dengan buku yang menarik dan bahasa yang mudah untuk dicerna anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.